Assalamualaikum sahabat umifais bertemu kembali di tutorial hari ini untuk kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan tumpang ini yang pertama saya gunakan tempat tumpang ini ukuran kodenya yang CP15 ini untuk ukuran yang sedang adalah siang di atasnya ini saat ini saya menggunakan kemudian kita akan membuat alasnya menggunakan kertas nasi jadi kita akan belah kertas nasi menjadi dua kita potong disini sisanya kemudian kita akan bentuk menjadi bentuk bunga caranya kita lipat lagi lipat kembali kalau sudah seperti ini kita ukur kita akan bentuk sebelumnya kita ukur dengan alas yang digunakan kita ukur tengahnya kita kira disini berarti kita akan potong disini kita potong untuk oval jadi seperti ini kita rakipkan jadi seperti ini kita rakipkan setelah ini kita akan buka jadi ini jadi dua lembar nah jadinya seperti ini ini tapi untuk alas empat setelah kita selesai membuat alasnya kita sekarang akan mencetak nasinya nasi kuningnya untuk resep nasi kuning sudah pernah sudah ada di video sebelumnya nanti teman-teman bisa cari linknya ada di atas atau di deskripsi nah saya menggunakan cetakan yang kerucut supaya tidak leher ini sudah diolehkan minyak terlebih dahulu kita akan cetak ambil satu centang nasi nasi kuningnya kemudian dipadatkan terlebih dahulu supaya bagian atasnya padat tapi jangan langsung diisi penuh tapi nanti kalau langsung diisi penuh hanya bagian bawahnya saya ada yang padat tadi bagian terakhirnya tidak padat kita isi lagi cukup diisi tiga perempatnya saja karena saya menggunakan tumpang ini yaitu yang ukuran bidang jadi tidak perlu pas sedikit lagi kalau sudah padat seperti ini kita bisa tuang seperti ini jadinya seperti ini sudah kita ratakan diatur posisinya di tengah nah sekarang kita akan isi lauknya untuk lauknya sendiri teman-teman boleh bebas isinya kita isi di pingginnya di sekeliling tumpangnya selamat menikmati selamat menikmati untuk telurnya saya bikin telur balado nya itu terpisah jadi saya gunakan telur uyu kemudian untuk bumbu balado nya saya pisah jadi nanti bisa taruh di bawahnya atau disabur di atas untuk telurnya saya akan jadikan juga sebagai garnish atau hiasan kita bentuk bunga kita buat potong segitiga disini kita akan jadikan kita akan jadikan kita akan jadikan kita akan taruh sambal di bawahnya kita akan taruh sambal di bawahnya kita letakkan kita letakkan telurnya disini teman-teman juga bisa gunakan telur yang biasa kalau sudah kita akan tambahkan garis kita gunakan telur telur dadar dan sosis kita akan bentuk menjadi bentuk bunga jadi kita dadar dulu telurnya seperti ini kita buat kita dadar telurnya kita belah dulu kemudian kita lipat terus kita potong jangan sampai putus terus kita potong seperti ini kemudian kita akan ambil sosis yang ujungnya sudah dibelah kemudian diboreng kita letakkan di tengah kemudian kita gunung kita akan tambahkan kemudian kita tambahkan kemudian kita tambahkan dan misting teman-teman bisa tambahkan garnish dari wortel disini supaya lebih panis atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman seperti ini tampilannya untuk laus sendiri teman-teman bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman sekarang kita tutup sampai disini tutorial hari ini semoga bermanfaat sampai berjumpa di tutorial berjumunya jangan lupa like and subscribe ya terima kasih selamat menikmati